Intro Timnas Indonesia U16 mendapat grup D yang berat karena dihuni para negara kuat Asia. Setelah melalui kualifikasi Piala Asia U16 2020 yang dilaksanakan di Jakarta Indonesia pada September tahun lalu, Timnas Indonesia U16 berhasil lolos ke poteran final dengan status runner-up grup G. Pada pengundian ini, Indonesia menempati pot 2 yang juga dihuni Australia, Korea Utara, dan Oman. Berdasarkan hasil undian, merah putih akhirnya berbagi grup dengan Tiongkok, Arab Saudi, dan Jepang di grup D. Di dalam grup Timnas Indonesia U16 dihadang dua tim kuat Asia yaitu Jepang dan Arab Saudi. Berbicara tentang Jepang, Timnas Indonesia pernah mengalahkan Jepang di turnamen Genesis Cup 2018. Setelah itu, Timnas Indonesia sukses meneguk Jepang dengan skor akhir 1-0. Kita doakan saja ya, semoga Timnas Indonesia U16 bisa mengalahkan Jepang di generasi muda saat ini. So, tetap stay tune terus di Gila Bola. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, klik like and subscribe dan aktifkan notification-nya. Biar kamu gak ketinggalan update berita terbaru seputar sepak bola dari Gila Bola. Sampai jumpa di video selanjutnya.